Selamat pagi bapak ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan Selamat kita berjumpa kembali di mana GTM Klasis Makassar Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan roh kudus kita berdoa Bapak di sorga ada lembaran firmanmu yang kami akan baca Kami menyadari Tuhan akan ketidakberdayaan, akan ketidakmampuan kami tanpa Tuhan Karena itu Tuhan kami mohon kuasai kami dengan roh kudus Agar firmanmu ini kiranya dapat kami menerti Kami dapat memperlakukan dalam kehidupan kami masing-masing Berfirmanlah kepada kami karena kami anak-anakmu sudah siap untuk mendengarkan Amin Firman Tuhan yang kita akan baca Terambil dari Bilibi pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-7 Aku mengucap syukur kepada Allah ku setiap kali aku mengingat kamu Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua Aku selalu berdoa dengan sukacita Aku mengucap syukur kepada Allah ku karena persekutuanmu di dalam berita Injil Mulai dari hari pertama sampai sekarang Bahkan hal ini aku yakin sepenuhnya Yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu Akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua Sebab kamu ada di dalam hatiku Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia Yang diberikan kepada aku Baik pada waktu aku dipenjarakan Maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil Amin Sudara-sudahlah yang terkasih Berdoa dengan sukacita tidaklah berarti Nanti ada sukacita baru kita berdoa Sebab saya bagai orang yang percaya Doa itu adalah nafas kehidupan kita Kita berdoa dalam setiap keadaan Berdoa dengan sukacita tidaklah berarti bahwa doa kita tidak mengandung keluhan Seruan atas pendetaan tersebut Tentu semua itu bisa menjadi isi doa kita Tetapi yang ingin dikatakan disini adalah Doa kita semestinya tidak ditentukan oleh kondisi di sekeliling kita Melainkan oleh kondisi atau situasi hati kita sendiri Sebab di dalam kondisi terpuruk sekalipun Sebenarnya kita tetap dapat bersukacita Karena kita memiliki Tuhan yang hidup Karena kita yakin bahwa jawaban doa kita Ada pada Tuhan Yang selalu sangat peduli Peduli kehidupan kita Bahkan yang adil Dalam setiap pertaraan kehidupan kita Mari kita belajar Dari Paulus Bacaan kita Pagi ini Sekalipun Sedang dalam penjara Di dalam ayat yang ke-12 Ia tetap berdoa Dengan sukacita Kita tahu bahwa Paulus dipenjarakan Bukan karena melakukan kesalahan Tetapi karena melakukan pemberitaan Injil Yesus Kristus Di sini kita belajar Suatu kenyataan hidup Yang dihidupi Seseorang yang beriman kepada Yesus Kristus Bahwa kita dapat dianggap salah Walaupun tidak melakukan kesalahan apapun Karena Bisa dianggap salah Karena memberitakan kebenaran pirmang Tuhan Tetapi Dalam kondisi seperti ini Kita pun harus tetap Berdoa Dengan sukacita Berdoa dengan sukacita Berdoa dengan sukacita juga dapat berarti Kita terpanggil untuk mendoakan orang lain Agar Tuhan tetap Mengasihi Dan memberkati mereka Sekalipun mereka mungkin Tidak senang dengan kita Bahkan mungkin Mereka membenci kita Tetapi Tuhan Yesus Mengajar kepada kita Dan meminta Untuk mendoakan mereka Di dalam Matius 5 Ayatnya yang keempat puluh tiga sampai empat puluh empat Sudara-sudara yang dikasihi Tuhan Berdoa dengan sukacita Dalam setiap keadaan apapun Yang sedang kita alami Akan membuat kita Menjadi tenang Dan kita akan tetap Menikmati kebaikan Tuhan Suasana hati kita Akan menjalani Kelegaan Karena kita percaya Tuhan memiliki Jawaban Yang penuh kasih Penderitaan Dan kesulitan hidup Apapun Tidak dapat Memenjarahkan Sukacita kita Karena itu Saudara-saudara Marilah Dengan Sukacita Kita terus berdoa Dengan Sukacita Di hadapan Tuhan Amin Mari kita Berdoa Terima kasih Bapak di surga Terima kasih Bapak di surga Ada lembaga Terima kasih Bapak di surga Di dalam tugas tanggung jawab Mereka masing-masing Dalam pelayanan mereka Masing-masing Bahkan Tuhan Di dalam persiapan Sidang tahunan Klasis Makassar Yang akan direncanakan Pada bulan Juni Tuhan Perlekapi Amba-ambamu Yang kau pakai Tuhan Perlekapi Panitia Agar persidangan ini Dapat berjalan dengan baik Berdoa Untuk sidang Jemaat Tuhan Biarlah Tuhan Engkau senantiasa Menjaga Dan melindungi mereka Mereka senantiasa Merasakan Kasih Dan sukacita Berdoa Untuk hamba-hambamu Yang saat ini Ada di rumah sakit Ada Bapak Pendeta Martinus Juga Ada hambamu Dokter Joni Bahkan Salah seorang Hambamu Ibu pendeta Dari Minangadua Tuhan Engkau hadir Dalam Proses Pemulihan mereka Tuhan Berkati Dari semua Penanganan Dokter Dan Pramedis Agar mereka Dapat Puli Agar mereka Dapat Sembuh Di dalam Kasih Dan Pertolongan Tuhan Bapak Di dalam Sorgah Segala Keberadaan Segala Hidup Dan kehidupan Kami Segala Persoalan Dan Pergumulan Kehidupan Kami 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 Percayakan Kedalam Tangan Kasih Melalui Anakmu Yesus Kristus Kami Datang Kepada Bapak Di Surga Kami Datang Bersyukur Amin Dibatang 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 Terima kasih telah menonton